Presiden yang kami hormati, apa kabar Bapak, Ibu Negara, bagaimana kabarnya? Apakah kalian sehat-sehat saja? Kami berharap Bapak, Ibu tidak merasakan pekatnya asap, memasuki paru-paru. Fauzia Ramadhani mewakili teman-temannya yang bersekolah di TK Hoirul Umah, Palembang, Sumatera Selatan, membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Dalam surat yang dibacakan di tengah kebungan asap ini, Fauzia menanyakan kabar Presiden dan Ibu Negara yang saat ini leluasa menghirup udara segar. Sementara warga, terutama anak-anak di kota Palembang, menghirup kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan. Lewat surat ini, ia berusaha mengugah hati Presiden untuk lebih serius dan melakukan segala cara untuk mengatasi kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan. Itu Presiden. Apa lagi? Sampai keberapa ke sini? Menghentikan kabut asap. Kenapa? Masa sebuah hal ini, gimana? Menghentikan apa? Menghentikan apa yang dirasakan dia? Menghentikan berapa saat ini? Aksi ini mendapat dukungan dari sekolah. Ini merupakan bentuk keberanian siswa untuk berekspresi secara positif dan mengemukakan pendapat. Menghentikan kabut asap. Menghentikan kabut hatinya. Kemudian juga bagian dari mata pelajaran geografi, melatih anak-anak supaya peka terhadap kondisi lingkungan sekitarnya, dalam hal ini kabut asap. Kemudian bagian juga dari sekolah pahit Islam, melatih anak-anak, beramara ma'ruf nahi mungkar, khususnya kepada puasa atau pemimpin nomor satu di negeri ini. Akibat kabut asap pekat, aktivitas belajar mengajar di Sumatera Selatan terganggu. Tak hanya itu, data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, jumlah penderita ispa akibat paparan kabut asap mencapai 348 ribu jiwa, di mana sebagian besar merupakan anak-anak. Ardian Sianugraha melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!